Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Syn diligишah, tersedia di G therapists, video conteúdo, video seasoned. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Jumat yang lalu kita membahas rukun dan syarat sahnya ibadah. Kita masuki pembahasan baru Ba'du anwa'il ibadah. Beberapa contoh jenis atau bentuk-bentuk ibadah. Ibadah itu beragam bentuknya. Kita akan mulai dari bentuk ibadah yang paling esensial, paling agung, paling penting. Pertama, salah satu di antara bentuk ibadah adalah berdoa. Bahkan disebut huwa a'dhamuha walubbuha. Berdoa ini ibadah yang paling agung dan merupakan otak dari ibadah. Inti dari ibadah. Karena tidak ada satupun ibadah yang tidak mengandung doa. Semua ibadah mengandung doa. Baik doa masalah ataupun doa ibadah. Doa masalah itu doa berupa permintaan secara lisan. Ya Allah beri saya rizqi. Ya Allah beri saya jodoh. Ya Allah mudahkan urusan saya. Itu doa masalah. Masalah itu meminta doa dalam bentuk permintaan. Kedua, doa doa ibadah. Berdoa dalam bentuk ibadah. Walaupun tidak ada ucapan lisan yang isinya meminta. Tapi, di dalam ibadah tersebut terkandung permintaan melalui amal ibadah yang dilakukan. Contoh, saum. Kalau seorang saum menahan lapar haus syahwat sejak fajar sampai maghrib, lisannya tidak berdoa apapun. Tapi saumnya mengandung permintaan. Minta apa? Minta semua yang Allah janjikan bagi orang yang saum. Allah menjanjikan ampunan, pahala, kecintaan dari Allah, keriduan dari Allah, surga, pembebasan dari neraka. Minta itu dengan saum kita. Tidak ada permintaan selama saum. Ya Allah beri saya pahala. Tidak ada. Ya Allah ampuni dosa saya. Tidak ada. Tapi saumnya sudah mengandung permintaan. Kita ngaji begini. Dari awal sampai akhir, tidak mengomong apapun. Memperhatikan, mendengar, atau mencatat. Tidak berbicara. Tidak mengandung permintaan lisan. Ya Allah beri saya pahala dengan ngaji ini. Tapi dengan duduk, mendengarkan, itu sudah mengandung permintaan. Apa permintaan? Semua yang Allah janjikan untuk orang yang hadir ke pengajian. Ampunannya, pahalanya, rahmatnya, sakinahnya, surganya, jaminan dari api neraka, diangkat, rajad, dan seterusnya. Maka, semua ibadah itu mengandung doa permintaan. Oleh karena itu, inti dari ibadah adalah doa. Makanya dalam Al-Quran, Allah menyebut doa dengan sebutan ibadah. Seperti yang tercantum dalam surah Ghafir 60, Allah berfirman. Dan berkatalah Rabbmu, yaitu Allah, berdoa kalian kepadaku. Nisai akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari berdoa kepadaku. Tidakmu berdoa karena merasa besar, karena takabur. Dia akan masuk ke dalam jahannam, dalam keadaan terkhina. Ketika Allah mengungkapkan orang-orang yang takabur dari berdoa, tidakmu berdoa. Allah mengungkapkan, Innal ladhina yastakbirunan ibadati. Orang-orang yang takabur dari beribadah kepadaku. Maksud beribadah di sini berdoa. Tidakmu berdoa. Jadi, berdoa adalah ibadah. Maka Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidhi dengan sanad yang Hasan sahih. Beliau berkata, Kata beliau, doa itu ibadah. Kalau beliau membaca ayat ini, Berfirman Allah, Berdoa lah kalian kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang takabur enggan ibadah kepadaku. Maksudnya enggan berdoa kepadaku. Dia akan masuk. Narkah jahannam dalam keadaan terkhina. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Berdoa adalah ibadah. Kepada siapa ibadahnya? Kepada siapa doa itu ditujukan? Kalau doa itu ditujukan kepada Allah, Berarti dia ibadah kepada Allah. Kalau doa itu ditujukan kepada malaikat, Dengan mengatakan, Wahai malaikat Mikael, Turunkan hujan umpama. Berarti dia ibadah kepada malaikat Mikael. Dan itu syirik. Karena beribadah kepada selain Allah. Maka ibadah dalam bentuk berdoa. Atau berdoa adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak boleh ditujukan. Kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada para malaikat yang didekatkan, Para nabi yang diutus. Para nabi sudah wafat, Lalu kita berdoa, Wahai Rasulullah, Tolong lancarkan rizki saya. Itu berarti ibadah kepada Rasulullah SAW yang sudah mati. Apalagi kepada orang biasa. Walaupun dia wali, Walaupun ulama besar, Walaupun orang soleh, Sudah wafat. Lalu kita minta dalam doa kita, Wahai Sheikh Pulan, Wahai Imam Pulan, Tolong lancarkan urusan saya. Syirik. Karena beribadah kepada selain Allah dalam bentuk doa. Sebab yang bisa melancarkan urusan kita, Hanyalah Allah. Bukan ruh orang yang sudah mati sekalipun nabi. Bahkan di atas para nabi, Yaitu para malaikat. Yang oleh Allah diberi kemampuan, Wawonan untuk ngatur. Seperti ngatur rizki malaikat Mikael. Tidak boleh kita minta kepadanya. Dalam bentuk berdoa. Mintalah kepada Allah, Nanti Allah merintahkan Mikael untuk Mengabulkan apa yang kita minta. Ya Allah turunkan hujan. Kalau musim kemarau yang panjang, Nanti Allah instruksikan ke Mikael, Turunkan hujan. Tidak boleh mintanya ke malaikat. Tidak boleh mintanya ke malaikat. Mintalah kepada Allah SWT. Itu beberapa ayat dan hadith. Yang menjelaskan doa adalah ibadah. Maka jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada para malaikat. Jangan berdoa kepada para nabi yang sudah wafat. Jangan berdoa kepada sesama makhluk. Baik makhluk itu masih hidup. Ada di tempat lain. Wahai umpah yang ada di gunungan wasihidu. Tolong bantu saya di sini. Itu berdoa. Apalagi kepada yang sudah mati. Mati karena berdoa adalah ibadah. Dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT. Sebuah hadith dari Ibn Abbas RA. Secara marfuk. Marfuk itu adalah ini ucapan Nabi SAW. Bersabda idha sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta. Mintalah kepada Allah. Masih dari riwayat Imam At-Tirmidhi. Tapi dari Abu Hurayrah RA. Nabi Ali SAW bersabda. Innahu man lam yas'alillah yagdab alaih. Sesungguhnya. Siapa yang tidak minta kepada Allah. Allah murka kepada dia. Kalau manusia sebaik apapun. Diminta terus sering. Dikit-dikit minta. Dikit-dikit minta. Kesalah lama-lama. Marah dia. Itu kalau orang. Kalau Allah SWT sebaliknya. Allah SWT kalau diminta. Rido senang. Kalau tidak diminta. Murka. Marah. Inilah makna dari Rahman dan Rahim Allah. Rahman adalah apabila dia diminta. Dia suka. Rahim adalah apabila tidak diminta. Dia murka. Jadi harus minta saja. Sesering mungkin. Jangan terhalang oleh perasaan kita bahwa kita banyak dosa. Kita kotor. Kita ini fasik. Kayaknya percuma. Berdoa juga gak akan dikabul. Jangan. Minta. 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 Sekotor apapun kita. Perbanyak berdoa. Karena apa? Karena doa ibadah yang agung. Mau dikabulmu tidak dengan berdoa sudah dapat pahala. Sudah gugur dosa. Makanya Umar bin Khattab radiyallahu'an. Beliau menyatakan. Saya tidak khawatir kalau doa ini tidak dikabulkan. Yang saya khawatirkan adalah. Kalau Allah tidak mengilhamkan kepada saya untuk berdoa. Kalau Allah tidak memberi hidayah kepada saya untuk berdoa. Itu lebih saya khawatirkan. Tiba-tiba malas berdoa. Tiba-tiba enggak untuk berdoa. Apa artinya? Artinya Allah tidak memberi hidayah kepada kita untuk berdoa. Terkandung makna Allah gak mau mendengar rintihan kita. Ceritan kita. Gak mau memberi apapun kepada kita. Maka dicabut. Hidayah berdoa dari diri kita. Makanya kata Umar. Kalau aku diberi ilham oleh Allah untuk berdoa. Maka ijabah terhadap doa itu pasti akan menyertai. Karena Allah berjanji. Berdoa kamu kepadaku. Ini saya akan aku kabulkan doa. Jadi sesering mungkinlah berdoa. Sebanyak apapun dosa kita. Sekotor apapun jiwa kita. Perseringlah berdoa. Karena doa merupakan ibadah yang sangat agung. Inilah bentuk pertama dari ibadah. Bentuk kedua. Khauf. Khauf itu takut. Takut kepada Allah. Ibadah yang agung. Salah satu wujud dari keimanan. Kalau ada iman kepada Allah. Pasti ada rasa takut kepada Allah. Gak ada takut. Gak ada iman. Takut ini syarat mutlak atau wujud nyata dari keimanan. Kalau kamu iman takut kepada aku. Dan tidak boleh takut kepada yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran. Di beberapa ayat. Di antaranya Ali Imran 175. Allah berfirman. Jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah hanya kepada aku. Kalau kamu orang beriman. Kalau kamu iman. Hanya takut kepada aku. Jadi takut ini merupakan. Wujud nyata dari keimanan. Orang yang takut kepada Allah. Lalu karena takutnya dia. Menahan diri dari hawa nafsunya. Allah yamin surgatuh. Dalam surah An-Nazi'at. Allah menyatakan. Jadi takut kepada Allah itu. Takut kepada murkanya. Takut kepada azabnya. Takut kepada azabnya. Takut kepada nerakanya. Takut kepada nasib buruk di akhirat. Itu termasuk bagian dari takut kepada Allah. Yang ditakuti dari Allah itu apanya sih? Azabnya. Murkanya. Murkanya. Ketidak riduannya. Ketidak riduannya. Nerakanya itu. Siapa yang takut kepada nerakanya. Murkanya. Kemarahannya di akhirat. Lalu karena takut. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Allah janjikan surga. Siapa orang yang takut kepada maqam Allah. Ibn Kasir menyatakan. Maqam Allah. Ini saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Takut. Ketika dia berdiri di hadapan Allah. Allah lagi murka. Karena dosa kita. Wana nafsu anil hawa. Makanya dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Ketika di dunia. Kenapa? Hawa nafsunya tidak diumbar. Tidak diikuti. Karena takut. Di akhirat dia celaka. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Surga itu tempat kembali. Ini menunjukkan takut ibadah yang agung. Makanya dijanjikan surga. Dua lagi surganya itu. Lihat dalam surah Ar-Rahman 4 ayat 46. Kata Allah. Bagi orang yang takut. Kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Baginya dia surga. Bagi dia dua surga. Termasuk salah satunya. Takut kalau amal-amal kita ditolak oleh Allah SWT. Karena kurang berkualitasnya ibadah kita. Sholat mah sholat. Saum mah saum. Infak sodakoh iya. Berkorban iya. Ngaji iya. Tapi kualitas dari ibadah itu kaya apa sih? Alakadarnya asal-asalan. Karena itu khawatir ditolak oleh Allah. Apakah setiap orang yang beribadah. Ibadahnya pasti diterima? Enggak. Kita sudah jelaskan kemarin. Yang diterima itu kalau tiga syarat terpenuhi. Pertama sidukul azimah. Kedua ikhlas. Ketiga mutabah. Sidukul azimah mencakup dua. Kesungguh-sungguhan dalam melakukan ibadah. Dan bersegera. Tidak ditunda-tunda. Segera. Bersungguh-sungguh. Ikhlas. Mutabah. Diterima. Ikhlas. Mutabah. Tapi asal-asalan. Tidak sungguh-sungguh. Ditunda. Dinanti-nanti. Bisa ditolak. Ancaman. Fawail musallin al-dadhinahum an solatihim sahun. Di antaranya ancaman bagi orang yang solat. Tapi solatnya gak sungguh-sungguh. Ala kadar. Asal-asalan. Aspek kekhusuannya. Sahun dia dalam hal itu. Aspek mutabahnya. Sahun dia gak sungguh-sungguh. Tuh. Menunda-nunda. Tidak berjamaah bersama imam di masjid. Kena fawailulil musallin. Dua anak Adam disuruh apa? Berkorban. Yang satu diterima. Yang satu ditolak. Yang ditolak ini melaksanakan korban. Tapi asal-asal. Minim. Padahal dia mampu lebih dari itu. Dipilih yang paling kecil. Asal melaksanakan. Kececeh. Dipencet. Disembelih. Ditolak. Gak diterima. Nah jadi. Karena. Tidak berkualitasnya amal. Layaklah kita takut. Rasa takut ini. Takut ditolak oleh Allah. Takut tidak diterima. Mendorong dia untuk memperbaiki ibadah itu di masa yang akan datang. Kalau sholat tadi asal-umpaduh. Ada ngelamun-ngelamunnya. Nanti maghrib. Gak boleh ada ngelamunnya. Ada unsur malasnya berat. Nanti maghrib harus ringan. Enteng. Tidak ada rasa berat sama sekali. Orang yang takut amalnya ditolak. Karena ditolaknya amal. Mengindikasikan akan diazab loh. Fawailul musallim tadi tuh. Orang yang sholat tadi diazab. Kalau gak bener sholatnya. Asal-asalan. Ala kadarnya. Seadanya. Gak sungguh-sungguh. Bisa diazab. Takut. Maka dia perbaiki. Orang seperti itulah orang yang dipuji oleh Allah. Seperti yang tercantum dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Mereka orang mu'min itulah orang-orang yang sudah melakukan amal-amal ibadah yang mereka lakukan. Tapi hati-hati mereka takut. Takut apa? Takut amal ibadah tadi teh ditolak oleh Allah SWT. Apa akibatnya? Dia perbaiki ibadahnya di masa yang akan datang. Makin lama makin tambah bagus. Tambah meningkat. Tambah berkualitas. Itu yang diharapkan dari rasa takut. Jadi rasa takut positif. Efeknya. Akibatnya. Makanya rasa takut merupakan bentuk ibadah hati yang luar biasa agung. Dalam Al-Quran surah Al-Isra' 57 Allah menyatakan. Orang mu'min adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah tapi takut terhadap azabnya. Lihat juga surah Az-Zumar ayat 9 tentang ahli ibadah yang Allah puji. Orang mu'min adalah orang yang kunut semalaman. Ibadah semalaman. Ibadah semalaman dalam keadaan sujud dan berdiri karena takut akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Ada takut ada harapan. Ini gak bisa lepas dari perasaan seorang mu'min. Yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Jangan kan kita orang biasa bahkan Nabi SAW bahkan para malaikat takutnya kepada Allah luar biasa. Lebih dekat, lebih mengenal Allah, lebih takut. Manusia yang paling takut kepada Allah, manusia yang paling berilmu. Innamah yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hamai. Para ulama makin berilmu makin takut. Bahkan para ulama mengukur keilmuan seseorang bukan dilihat dari hafalannya. Hafal hadis, hafal riwayat. Tapi diukur dari seberapa besar rasa takut dia kepada Allah dengan ilmunya. Mereka mengatakan, Al-ilmu layisabil kasrah. Ilmu itu bukanlah layisabil ilmu bikasratil riwayat walakinnal ilma bikasratil khashyah. Ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya menghafal riwayat, menghafalkan hadis. Tapi ilmu diukur dengan banyaknya rasa takut dia kepada Allah SWT. Ini lihat ucapan Nabi SAW. Beliau bersabda, Kata Rasulullah SAW. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, Pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sekarang kan kita sebaliknya ya. Banyak menangis, banyak tertawa. Tertawa. Kita setiap hari pasti tertawa. Pasti itu. Sesusah apapun. Orang banyak hutang, Tidak punya uang, Dikejar-kejar tiap kolektor. Lebih banyak menangis, Lebih banyak tertawa dia. Tetap tertawa. Pasti setiap jam tertawa. Nangis mah belum tentu. Setahun sekali ya. Kata Nabi SAW. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, Pasti kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Dalam riwayat lain. Wama ta'lamu ya Rasulullah. Apa yang kau ketahui ya Rasulullah. Beliau menyatakan an-nal. Tentang neraka. Kita tahu tentang neraka sebatas informasi. Dari Quran. Dari hadis yang sahih. Baru sekedar info saja sudah mengerikannya. Tapi dampaknya, Tergantung ada yang berdampak, Ada yang sedikit, Ada yang besar dampaknya. Tapi kalau Nabi SAW. Bukan sekedar informasi. Bukan sekedar kabar. Langsung lihat. Langsung merasakan. Waktu miraj kan dibuka pintu neraka. Lihat ya, Mengerikan. Aku belum pernah melihat Pemandangan yang lebih mengerikan lagi Daripada neraka. Beliau merasakan. Iya, Walaupun hanya Apa kata orang sunama kahe bos. Ketika solat gerhana, Kelihatan beliau maju ke depan Sambil ngarongkong. Ngarongkong atau begini. Menjulurkan. Tangannya seperti Mau memetik sesuatu. Tiba-tiba Tiba beranting Mundur ke belakang Seperti ada yang ditakuti. Dalam solat gerhana. Seusai solat, Beliau menerangkan. Aku melihat surga. Ketika solat. Aku melihat buah-buahan Yang ada di dalamnya. Kayak aku ulurkan Untuk memetiknya. Tiba-tiba Diperlihatkan Kepadaku neraka Langsung Mundur ke belakang Karena takutnya. Jadi Efek melihat Dengan efek Sekedar informasi Lebih besar mana? Lebih besar melihat. Makanya kata Nabi Kalau kalian mengetahui Apa yang aku ketahui Untuk neraka Pasti kalian pertama Akan sedikit tertawa Dan banyak menangis Terus Kalian tidak akan bisa bersenang-senang Dengan istri kalian Di tempat-tempat tidur kalian Karena takut terhadap neraka Tidak ternikmati Kenikmatan dunia ini Pasti kalian keluar Menuju tempat tertinggi Lalu berteriak kepada Allah Minta ampunan Minta diselamatkan Dari api neraka Kalau sudah melihat Alhamdulillah Kita tidak melihat Sehingga tidak stres Tapi Tidak boleh Abe Lale Karena belum melihat neraka Tidak takut Walaupun Dengar informasi Dahsyatnya Ada neraka Kan Pengaruhnya Bagi kebanyakan orang Kurang Sehingga Rasa takut Berbanding lurus Dengan ilmu Ilmu tentang Allah Ilmu tentang akhirat Ilmu tentang syariat Makin berilmu Makin besar Rasa takut Hadis yang barusan Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi Diterima dari Abu Dhar Dan Imam At-Tirmidhi Juga Menghasankan Hadis ini Dan Hadis ini Juga ditunjang Dengan hadis lain Di riwayat Imam Ahmad Juga Imam Bukhari Dari Ummul Ala Al-Ansariah Radiyallahu anha Berkata Nabi Sallallahu alaihi wassalam Ini perkataan Nabi Aja kayak gini Bagaimana kita Kata Nabi Wallahi la adri Wa anha rasulullah Ma yuf'alubi Walabikum Demi Allah Saya tidak tahu Padahal saya seorang Rasulullah Saya seorang Utusan Allah Demi Allah Saya tidak tahu Apa yang akan Menimpaku Dan apa yang akan Menimpak kalian Saya tidak tahu Apakah akan Terkena adab Atau tidak Saya tidak tahu Dalam hadis lain Dari Abu Hurair Rasulullah Masjid Riwayat Imam At-Tirmidhi Nabi Ali Salatu Assalam Bersabda Ini pas Dengan kondisi kita Kata beliau Maru'aitu Mithlan nar Nama haribuha Wala mithlal jannah Nama talibuha Gimana ini Nerjemahkannya Yang pas Aku tidak Pernah melihat Semisal neraka Neraka itu Dahsyat sekali Azabnya Tapi orang yang Ingin menghindari Ia Tidur Cuek Tidak berusaha Menjauh Tidak berusaha Menghindar Gitu Gimana Cara menghindar Neraka Ya ibarat yang Sungguh-sungguh Kalau cuek Mengabaikan ibadah Terancam neraka Karena ibadah itu Wajib Bukan sekedar Wajib dilaksanakan Saja Tapi wajib Dilaksanakan Dengan Kualitas terbaik Dengan Kesungguh-sungguhan Jangan asal-asalan Tadi Paham ya Aku tidak Pernah melihat Seperti Neraka Orang Banyak Takut Tapi Mereka Cuek Tidak menghindarinya Seolah menantang Kewajiban Diabaikan Yang haram Dilanggar Orang Atau perbuatan Yang terancam Neraka Dilakukan Tapi dia Ngaku Takut Neraka Kalau semua orang Ditanya Hatta orang kafir Orang fasik Orang ahli Maksiat Ditanya Takut Tidak Ke neraka Ya takut Mau masuk Neraka Amit Amit Gitu kan Tidak Mau Tujuh Turunan Mulutnya Ngomong Gitu Tapi Kelakuannya Menunjukkan Seperti yang Tidak Takut Makanya Beliau Menyatakan Aku Tidak Pernah Melihat Seperti Neraka Yang Orang Yang Ingin Menghindarinya Cuek Aku Pun Tidak Pernah Melihat Semisal Surga Orang Yang Menginginkannya Juga Tidur Cuek Tidak Berjuang Tidak Berusaha Katanya Ingin Surga Tapi Amalan Amalan Yang Dijanjikan Surga Ditinggalkan Kalau Solat Sendirian Di rumah Asal Asalan Waktunya Juga Pertengahan Atau Hampir Akhir Padahal Yang Dijanjikan Surga Oleh Allah Yang Solat Di awal Waktu Berjamah Dengan Imam Di Masjid Allah Menjanjikan Siapa Orang Yang Memelihara 12 Rokaat Dalam Sehari Semalam Dibuatkan Istana Megah Di Surga Itu Solat Sunat Rawatib Orang Yang Menginginkan Surga Eh Cuek Assalamualaikum Kanan Assalamualaikum Kiri Setelah Solat Fardu Wirit Tidak Apalagi Ba'da Langsung Ngodok Saku Keluar Apa HP Browsing Langsung Ada yang Begitu Banyak Mulutnya Wirit Subhanallah Matanya Ke HP Ini Laki Zikir Apalagi Baca Laki Zikir Wirit Apalagi Nonton Gak Sinkron Antara Apa yang Diucapkan Oleh Mulut Dengan Apa yang Dilakukan Oleh Anggota Badannya Hatinya Diakini Lebih Fokus Ke Apa yang Dia Baca Di HP Daripada Menghayati Apa yang Keluar Dari Mulut Gak Sinkron Apa yang Unsur Yang ada Dalam Dirinya Antara Unsur Lisan Unsur Anggota Badannya Unsur Hati Fikiran Sudah Gak Sinkron Nah Jadi Orang Yang Minkan Surga Cuek Tak Mau Berjuang Untuk Meraih Orang Yang Takut Neraka Cuek Takmu Berjuang Untuk Menghindari Aneh Itu perkataan Nabi Sallallahu Sallam Dan hadis ini Hassan Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Berkata Rasul Rasul Sallallahu'an 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 Siapa Yang Takut Dia Akan Adalaj Adalaj Itu Segera Pergi Seawal Mungkin Biar Apa Adalaj Itu Berpergian Pada Malam Hari Biar Tidak Panas Kalau Dulu Kan Berpergian Di Daerah Padang Pasir Panas Agar Adam Malam Hari Tapi Malam Hari Beresiko Apa Beresikonya Beresikonya Dua Mungkin Ada Begal Rampok Di jalan Mungkin Ada Binatang Buas Yang Keluar Malam Hari Ada Singa Padang Pasir Ular Ular Derik Malam Hari Keluar Beresiko Kalau Siang Panas Maka Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Ketika Berpergian Jauh Malam Hari Tapi Di Awal Begitu Matahari Tenggelam Atau Mungkin Sebelum Matahari Kepokos Sudah Agak Adam Berangkat Biar Cepat Sampai Biar Selamat Dari Dua Ancaman Baik Rampok Ataupun Binatang Berbisa Atau Berbuas Tadi Dan Dipastikan Tidak Akan Istirahat Di Tengah Jalan Istirahat Berisiko Kemalaman Atau Kejegah Dua Yang Ditakuti Tadi Makanya Kata Nabi S.A.W. S.A.W. Man Khafa Adlaj Wa Man Adlaj Balagul Manzil Siapa Yang Takut Dia Pasti Akan Segera Berangkat Sedini Mungkin Dan Siapa Orang Yang Berangkat Sejak Awal Dia Akan Sampai Tujuan Lebih Dahulu Atau Lebih Cepat Selamat Tidak Kepanasan Tidak Kecegat Si Rampok Atau Binatang Buas Atau Berbisa Apa Maknanya Maknanya Siapa Yang Takut Dia Akan Berjuang Berusaha Bersungguh Dengan Segera Agar Sampai Tidak Ada Istirah Terus Lelah Ditahan Capek Ditahan Ngantuk Ditahan Terus Sebab Begitu Berhenti Sejenak Beresiko Terus Sebelum Sampai Tidak Berhenti Berusaha Dengan Sungguh Kalau Takut Nah Perjuangan Ini Merupakan Sesuatu Yang Mahal Ingat Kata Rasul Sallallahu Aleyhi Assalam Ala In Nasil At Allah Il Ghali Ingat Sesungguhnya Barang Dagangan Allah Itu Mahal Ingat Sesungguhnya Barang Dagangan Allah Itu Surga Kayak Pedagang Sampai Diistilahkan Barang Dagangan Memang Ibadah Ibadah Ini Ibarat Bisnis Antara Kita Dengan Allah Ibadah Amal Salli Yang Kita Lakukan Perdagangan Trading Jual Beli Antara Kita Dengan Allah Siapa Yang Men Silahkan Allah Tijaratan Lantabur Ibadah Amal Salli Adalah Perniagaan Yang Tidak Akan Pernah Rugi Perdagangan Hal Adullukum Ala Tijaratin Tunjikum Min Azab Alim Mau gak aku tunjukkan kepada kalian Sebuah Perniagaan Bisnis Perdagangan Yang Menyelamatkan Kalian Dari Api Neraka Itu Tu'minuna Billahi Warasuli Watu Jahiduna Fisabillah Bi'amualikum Wa'an Fasikum Perdagangan Bisnis Yang Menyelamatkan Itu adalah Iman Kepada Allah Kepada Rasul Dan Jihad Dijalan Allah Dengan Harta Dan Jiwa Kita Jual Jiwa Harta Kita Allah Beli Dengan Apa Membelinya Alat Tukar Surga Allah Telah Membeli Jiwa Dan Harta Orang Orang Mumin Dengan Surga Dibelinya Ingat Barang Dangan Allah Surga Barang Dangan Allah Harus Diperjuangkan Memangnya Barang Obralan Seratus Ribu Dapat Tiga Potong Ada Hadiah Odol Itu Memurah Meriah Surga Mahal Dari Aisyah Radiyallahu Anha Diriwayatkan Imam Atirmidhi Dan Ibn Majah Berkata Aisyah Sa'al Rasul Sallallahu Anha Dihil Ayah Rasul Sallallahu 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 Aku bertanya Kepada Rasul Sallallahu 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 Ayat 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 Yang dimaksud Ayat Yang terdapat Dalam Al-Mu'minun Ayat 60 Allah Berfirman Di Ayat Itu Sallallahu 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 Kata Farriban Farriban Bukan dosa kesalahannya. Peribahasa dalam bahasa kita menyatakan. Berani karena dibayar. Takut karena. Eh. Berani karena benar. Takut karena. Salah. Zaman dulu itu sekarang. Berani karena dibayar. Takut karena. Tidak dibayar. Berani karena benar. Takut karena salah. Ini orang sudah beramal. Tidak disebutkan amalnya apa. Terus takut. Salah paham Aisyah. Kata Aisyah. Apakah mereka orang yang sudah mabuk. Kemudian mencuri. Makanya takut. Dibantah oleh Rasul S.A. La yabnat as-siddiq. Bukan begitu. Wahai puteri as-siddiq. Siapa as-siddiq? Abu Bakar. Karena Aisyah puteri Abu Bakar. Bukan begitu. Hai puteri as-siddiq. Walakinnahum. Alladzina yasumun. Yusallun. Yatasaddaquun. Wahum yakhafuna. Alla yuqbala minhum. Akan tapi. Mereka adalah orang-orang yang sudah sawum. Sudah sholat. Sudah sholakoh. Tapi mereka takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi perasaan takut ibadahnya tidak diterima bagus. Asal ada asalnya. Efeknya bagus. Antisipasi terhadap rasa takut itu bagus. Benar. Yaitu apa? Diperbaiki ibadah di masa yang akan datang. Ditingkatkan kualitasnya, kuantitasnya lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kalau efeknya buruk karena takut. Tidak diterima. Ah percuma. Akhirnya tidak ibadah. Percuma. Ibadah juga ditolak lah. Akhirnya berhenti ibadah. Itu parah itu. Itu rasa takut yang salah. Bukan takut. Itu manekad atau putus asa. Percuma. Saya ibadahnya ditolak lah. Akhirnya tidak ibadah. Itu bukan takut. Ya enggak? Itu putus asa. Itu apatis. Dalam hadis lain. Dari Abi Juhayfah radiyallahu'an. Dia berkata. Para sahabat berkata. Ya Rasulullah shibta. Wahaya Rasulullah. Engkau telah beruban. Apa kata Nabi Sallallahu'alaihi wasallam. Beruban itu bagus. Karena apa? Pertama ini. Menandakan suka mikir. Dan yang paling penting. Terisyarat. Di dalam riwayat. Uban efek dari setakut. Kepada azab Allah. Makanya siapa yang beruban dalam kaitan Islam. Uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Bagi orang itu. Nabi Sallallahu'alaihi wasallam. Nabi Sallallahu'ala'alhi wasallam beruban. Tapi ubannya. Engkak banyak. Paling belasan. Terlihat oleh sahabat. Shibta ya Rasulullah. Engkau telah beruban. Wahaya Rasulullah. Apa kata Nabi Sallallahu'alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya surah Hud yang beliau bahasa dengan ring-ringannya. Surah sebelumnya, surah Yunus. Surah Yusuf. Surah Ibrahim. Surah Ar-Rakdo dulu. Itu banyak berbicara tentang kiamat dan neraka. Terhayatin. Itu yang membuat saya cepat beruban. Kata Nabi SAW. Makanya kalau sudah tua 50 tahun, tidak beruban juga, tarah mikir itu orang. Jadi dari semua penjelasan tadi, kita mengetahui khauf atau rasa takut adalah bentuk ibadah yang agung. Pengerem dari seluruh dosa dan kemaksiatan. Tidak ada takut berarti tidak ada iman. Karena Nabi mengaitkan, Allah mengaitkan antara takut dengan iman. Wa khaufuni inkuntum mu'min. Takutlah kamu kepadaku kalau kamu orang beriman. Kalau tidak takut, bahkan orang beriman. Para malaikat takutnya luar biasa kepada Allah. Sampai pingsan. Ketika mendengar Allah memberikan menurunkan wahyu, sampai para malaikat pingsan. Setelah siuman, Tanya, Apa yang dikatakan oleh Allah? Yang Allah katakan kebenaran. Itu saking takutnya. Para malaikat kenapa takut sampai pingsan? Karena mereka lebih mengenal Allah dibanding makhluk manapun. Demikian juga para Nabi, Demikian juga para ulama, Orang-orang soleh, Itu semuanya memiliki rasa takut. Makin berilmu, Makin dekat, Makin takut. Kepada Allah SWT. Kalau takut bakal menjauh. Enggak. Ini takut ke orang, Iya menjauh. Takut ke makhluk, Iya menjauh. Karena sifat Allah, Makin dijauhi, Makin murka Allah. Kalau ingin, Apa namanya, Selamat dari apa yang ditakuti, Dari diri Allah, Datangi, Dekati Allah SWT. Itu cara menyelamatkan diri, Dari apa yang kita takuti, Dari diri Allah, Berupa murkanya, Azamnya, Siksanya, Seperti itu. Maka makin takut, Makin mendekat. Maka, Keliru orang, Yang menyatakan, Siapa yang beribadah, Kepada Allah, Karena takut, Narakanya, Syirik. Harus takut kepada Allah, Tidak boleh takutkan neraka. Ada yang ngomong begitu? Ada. Siapa yang beribadah, Karena ingin surga, Mushrik. Ada yang ngomong begitu? Ada. Kebablasan itu orang. Bertolak belakang, Dengan ayat, Yang kita bacakan tadi, Hadith yang kita bacakan, Tadi. Dan hadith lain banyak. Siapa yang takut, Kepada azab Allah, Lalu dia beribadah, Menjauhi hawa nafsu, Menjauhi kudusa, Allah siapkan surga. Kata Rasul, Sallallahu alaihi wa sallam, La yalijunnar, Man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka, Orang yang nangis, Karena takut kepada Allah. Apa yang Allah, Yang kita takuti dari diri Allah, Ya siksanya. Azabnya, Nerakanya. Itu yang kita takutkan. Jadi, Inilah, Bentuk ibadah yang kedua, Setelah berdoa. Itu apa? Takut. Bentuk ibadah yang ketiga. Keempat. Kelima. Dan seterusnya, Kita akan bahas cepat yang akan datang. Untuk sekarang, Cukup sampai disini saja. Baru dua bentuk ibadah yang kita bahas, Kita masih punya sisa wakil. Waktu untuk bertanya-jawab. Kepada Abu Luqman, Di studio Radio Raja Silengsi. Dipersilapkan untuk memandu, Tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallam. Mangga Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustadz, Atas nasihat dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya, Kami undang Anda sahabat, Keroja di rumah, Untuk berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543. Atau melalui lain telepon di nomor 021-823-6543. Baik pertanyaan pertama Ustadz, Kita coba angkat dari Abu Disra di Tanggerang Ustadz. Ingin bertanya bagaimana dengan cara untuk berdoa agar Allah mengampuni dosa orang tua kita yang sudah meninggal Ustadz. Apakah dengan bacaan zikir astagfirullah yang diniatkan untuk ampunan orang tua kita, Atau memperbanyak bacaan doa Robis, Rohli, Sodri, Wayasirli, Amri, dan seterusnya. Atau juga dengan bacaan doa Allahumma gfirlahu, warhamhu, yang seterusnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, barukallahu fik. Ya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat. Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya, Atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur. Sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. Seratus kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma lima kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak, salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadith, Doa orang sholih yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak, salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi, tidak setiap hari. Paling seminggu sekali, seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba. Ini kiat. Hafalkan doa sholat janazah. Sholat janazah berapa rokaat? Satu. Tidak ada rokaat. Karena hanya berdiri. Tidak ada ruku. Tidak ada suju. Berdiri. Empat kali takbir. Takbir pertama, membaca fatiha tanpa iftita. Fatihah saja. Boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua, membaca sholawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mait. Hafalkan. Kan kita tidak setahun sekali. Jarang. Kadang memang dua bulan bisa sekali. Kadang sebulan dua kali. Kadang dua tahun tidak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi. Ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari. Sehari sesering mungkin. Dimana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu, susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus, tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma agfir li'abi. Atau Allahumma agfir li'walidi. Warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Wa akrim nuzulahu. Wa wasi' madkhalahu. Wa gsilhu bil-ma'i wa thalti wal-barat. Wa naqihi minal khataya. Wa naqihi minal khataya. Kama yunaqa thawbul abiyadu minal danas. Wa abdilhu daran khairan min darih. Wa ahlan khairan min ahli. Wa zawjan khairan min zawji. Wa adkhilhul jannah. Wa a'idhu min athabin nar. Wa athabin al-qabr. Itu lengkap. Pakat lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma agfir li'ummi boleh, li'walidati boleh. Ganti aja dengan ha. Allahumma agfir li'walidati. Warhamha wa'afiha wa'afu'anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhala. Sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, Ganti dengan walidayah. Allahumma agfir li'walidayah. Warhamhumma wa'afihima wa'afu'anhumma. Dan seterusnya. Tinggal diganti dengan humma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu. Assalamualaikum kanan. Assalamualaikum kiri. Wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Peri spirit silahkan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak. Kita gak sibuk menghafal ulang, ya gak? Sudah melengkat di kepala. Sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu. Setelah wirid. Kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lainnya. Tinggal dah humma aja sudah. Allahumma gfirlahum. Warhamhum. Wa'afim. Wa'afu'anhum. Wa'akrim. Nuzulahum. Sampai seterusnya. Gitu saja. Nah. Itulah pertama. Doa memintakan ampunan. Memintakan rahmat. Memintakan keselamatan di alam kubur. Sampai ke surga nanti. Memintakan perlindungan dari api neraka juga. Itu yang pertama. Ada pun doa yang tadi gak nyamuk. Mungro bi syurah li sodri wa yasirli amri wa lul uqdatamil disan yafkaukoli. Gak nyamuk. Itu bukan doa untuk orang tua. Baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi. Untuk sholat janazah. Kedua. Boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah. Dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya gak bisa. Allahumma gfirli wa lidayah. Gitu gak bisa. Ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh gak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna lihada. Ya Allah. Dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya gak pernah beramal. Yang pahalanya sebesar ini. Dijawab. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan. Terutama orang tua. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya. Ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal. Puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek. Gak mau menghafal. Hafalkan doa. Itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah. Kedua. Agar bisa menyelamatkan orang tua. Solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh seluruh amal ibadahnya. Pahalanya sampai ke orang tua. Tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan. Dibiayai. Diantar. Dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa. Dititipkan. Agar menjadi anak soleh solihah dipondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebahagiaan gak pahalanya? Ya iyalah. Kebahagiaan pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua. Baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat. Kebahagiaan pahala. Orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita. Maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak. Insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga. Bila mampu infaksodahku atas nama orang tua. Hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silahkan badalkan. Sampai gak? Wah sampai tentu saja. Kalau dibolehkan syarat syari berarti sampai. Pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat. Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang gak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya. Menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi. Sahum nazar untuk orang tua. Sohih ini, sohih ini ayat. Dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangnya tidak berbenturan. Bagaimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan. Anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal gak? Ya iya masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih. Orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak. Tidak ikut kerja. Tapi ikut enam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu. Dengan investor awal bapaknya tadi. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh-soleha. Dan banyak berinfak, bersona, koha atas nama orang tua. Hajikan atau umrohkan orang tua. Insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu'ala. Silakan lagi ya, Diyar Abu Luqman. Jazakallah khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanyaan melalui lain telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana bapak? Dengan Adhan dari Cianjur. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dolar, Ustaz. Dadan dari Cianjur. Kalau kita ingat kepada orang yang sudah meninggal. Siapapun dia, orang tua, kakek, nenek, atau sahabat. Kita doakan Allahumma gfirlahu warhamu wa afihi wa fu'anhu. Sampai di sana. Karena hafalnya cuma sampai di sana umpamanya. Apa itu cukup atau tidak? Untuk mendoakan orang tersebut. Ukurannya bukan cukup atau tidaknya. Pertama, bermanfaat atau tidaknya. Ya, itu bermanfaat. Bagi siapa? Bagi dua-duanya. Bagi kitanya bermanfaat. Karena doa adalah ibadah. Dapat pahala dan gugur dosa. Bagi orang yang didoakannya, manfaat. Walaupun orang itu tidak ada hubungan keluarga. Hanya sahabat. Doa seseorang kepada orang lain. Yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Setelah orang yang didoakannya itu mati. Apakah manfaat? Manfaat. Doa orang yang hidup bagi orang yang mati. Manfaat. Ya, manfaat. Dalilnya Al-Quran dan hadis yang banyak. Pertama, adanya doa dalam sholat janazah. Itu kan doa orang yang hidup kepada orang yang mati. Ya, kalau tidak ada manfaat, ngapain didoakan? Kadang atau seringkali kita menyolatkan janazah yang tidak kita kenal ya. Kita masuk masjid, sholat duhur. Seusai sholat duhur, kata DKM-nya mohon keriduannya menyolatkan janazah. Kita kenal tidak? Tidak kenal. Keduli amat. Mau kenal tidak? Tidak. Mau tidak. Yang jelas menyolatkan sesama muslim ibadah. Sampai enggak? Ya, sampai. Asal kitanya tulus, ikhlas. Ada pun kalau umpah niatnya tidak ikhlas, pas ada pengumuman mohon sholat janazah, Alhamdulillah. Ada untuk basok nih. Karena kebiasaan orang yang menyolatkan suka dikasih amplop. Ada kebiasaan itu? Ada. Jadi senang. Kalau ikut sholat janazah ada amplopnya lumayan. 10 ribu, 20 ribu untuk beli kuota. Makin sering sholat janazah, makin senang. Kalau enggak ada yang mati, doa. Ya Allah, wafatkan siapa aja. Biar dapat amplop. Nah, itu mah enggak ikhlas. Ya, enggak manfaat. Baik untuk dirinya ataupun yang didoakan. Maka jangan biasakan ngasih amplop kepada orang yang menyolatkan. Jangan hilang pahalanya nanti ya. Nah, jadi pertama, daril pertama ada sholat janazah. Kedua, Nabi s.a.w. dalam khutbah jumlah, sering berdoa, Ya Allah, ampuni muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, baik yang sudah, yang masih hidup, ataupun yang sudah, sudah mati. Nabi mendoakan yang sudah mati. Ketiga ini ayat. Di antaranya dalam Al-Quran, Surah Al-Hashar. Allah menyatakan Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat. Nah, itu tabi'in. Sahabatnya sudah wafat. Gerasi kemudian datang. Mereka mendoakan, Rabbana gfirlana, Ya Allah ampuni dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabakuna biliman. Dan dosa ikhwan-ikhwan kami yang sudah mendahului kami. Sudah tidak ada. Lebih dahulu iman, lebih dahulu wafat. Karena itu doa orang yang masih hidup bagi orang yang sudah mati, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi doa orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, bahkan tidak kenal, tetap bermanfaat. Bagi yang mendoakan, bagi yang didoakan. Ya, jadi pertama itu bukan cukup atau tidak, tapi bermanfaat. Kedua, lebih sering mendoakan, lebih bagus, lebih banyak manfaatnya. Oleh karena itu, perbanyak doa. Mendoakan, baik yang masih hidup, ataupun yang sudah meninggal. Baik orang yang tidak kenal, atau kenal tidak ada hubungan kekerabatan, apalagi saudara yang ada hubungan family, apalagi itu adalah orang tua kita sendiri. Doakan, doakan. Bukan cukup atau tidaknya, tapi pasti itu bermanfaat. Dan lebih sering mendoakan, lebih banyak manfaat. Allahu'alam. Silakan lagi, Abu Luqman. Jazakullahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Dan berikutnya, kembali pertanyaan maulih pesan WhatsApp, Ustaz, dari Waluyo, di Rejang Lebong Bengkulu, Ustaz. Ingin bertanya, bagaimana caranya bisa khusu, Ustaz, ketika beribadah, khususnya sholat. Dan bagaimana caranya agar hati dan fikiran bisa ikhlas dalam perbuatan dan perilaku, Ustaz. Atas pencerahannya, kami ucapkan, Jazakullahu khairan. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar ikhlas, itu materi kemarinnya, hari Kamis, yang juga disiarkan oleh Raja ini. Sejam minimal. Sekarang pertanyaan pertama, bagaimana caranya agar bisa khusus. Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi, kekhusuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Bagaimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat. Bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan fikiran kita, termasuk al-khusukan sholat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Mangkanati dunia hammahu, farraqallahu amrohu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai berikan urusannya. Tidak fokus, ingat kesana kemari, banyak fikiran. Stres. Terus, sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat selain itu. Mangkanati al-akhir hammahu, jamma'allahu amrohu. Terus, Wa ja'alal ghina fi kalbihi. Terus, Wa ya'tihi dunia wa hiya ragimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusannya. Menjadi satu saja. Fokusnya akhirat. Semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya. Jadi, itu di luar sholat. Jadikan akhirat menjadi cita-citanya. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, Dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama-ulama itu ketika lewat, melihat ada orang yang sedang membakar kambing, Dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, Diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Umi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, Dibuka kembali pintunya. Disambut lagi, dielus lagi. Ingat. Kepada sifat Allah. Kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya. Tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya. Berjanji berubah pintu. Rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat menjauh. Kemudian dia ingin kembali taubat. Pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya. Umpamanya kita sedang umur atau haji di bulan Juli, Agustus. Panas kan? September. Sampai di atas 42 derajat. Begitu angin bertiup. Langsung beruang. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh. Bagaimana kalau panas akhirat? Langsung ingat akhirat. Bisa nangis. Bukan nangis karena gak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup. Tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat. Pas di dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat. Ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua. Ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara terus karena Allah. Karena keimanan mereka. Bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya. Dicintai, dijadikan sahabat dari kecipratan. Bukan. Ini mah anak pejabat. Siapa itu diangkat jadi wakilnya. Bukan. Tapi karena agama. Ini agamanya baik. Imannya bagus. Ibadahnya bagus. Akhiratnya bagus. Dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kehusuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka. Mereka mencintai kita. Rapat itu enak, nyaman. Men klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan. Sawu sufufakum. Atau istiqimu sufufakum. Wala takhtalifu fatakhtalifu kulubukum. Lepuskan sof kalian. Jangan bengkok-bengkok. Jangan ikhtilaf nanti. Allah mengiktilafkan hati-hati kalian. Tidak beresnya sof itu berimbas kepada perasaan hati-hati. Mereka juga tidak nyaman berkatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa akhlak kita di luar sholat berpengar. Ini salah satu hadis sahih riwayat imam muslim. Salatatun mengkunna fihi wajadabihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya dia akan merasakan halawatul iman. Manisnya iman. Kata imam an-nawawi rahimahullamu kitab syarah sahih muslim. Wa halawatul iman tashmulu al khushu' fi sholah. Manisnya iman mencakup khushu' di dalam sholah. Untuk bisa khushu' dalam sholat miliki tiga ini. Pertama kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim. Dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sesama muslim. Berpengaruh kepada halawatul iman. Berpengaruh kepada kekhushuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian kebencian jangan berharap bisa khushu. Apalagi syaitan pintar tahu kita membenci seseorang. Mungkin takbir Allahu Akbar oleh syaitan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencacik dia. Memakai dia ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini. Di dalam sholat. Tidak khushu sholatnya. Dan banyak lagi. Itu di luar sholat. Ada pun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus konsentrasi. Hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung hati, fikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung hati menghayati. Segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Arrahmanirrahim. Terus, Malikiyamidin. Sehingga hati, fikiran, sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan fikiran tidak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat. Dikaitkan. Tambah fokus, konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan. Bila memungkinkan. Rukunya, jangan tiga kali baca Subhanallahirrahim. Tambah sepuluh kali. Hayati. Sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasulullah SAW. Karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa. Contoh doa yang berbeda di setiap gerakan. Iftithah ada macam-macam kan? Semuanya suhih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajda. Lalu kita sujud tilawah. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajda. Dan cara-cara aspek fikir dari aspek fikir tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kehusuan. Itulah yang bisa kita jawab. Cukup ya sampai di sini. Waktu yang kita miliki sudah habis. InsyaAllah kita akan jumpa kembali di beberapa hari yang akan datang. Subhanakallahum bihamlik. Asyadu an la ilaha ila antah. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.